Intro Halo, sini kede balik lagi di trailer reaction bareng gue Residhari Dan kali ini ada trailer yang lagi itu tuh memancing keributan Lagi banyak memancing, kalo gue bilang diskusi kok kayaknya agak kurang pas ya Karena kalo diskusi kan dari dua belah pihak menyampaikan opini sudut pandangnya masing-masing tuh Ini lebih ke arah, ya itu tadi keributan Ini trailer film yang lagi banyak memunculkan amarah dan keributan Saking rame nya keributan itu sama filmnya tuh juga diomongin sama itu ya Akun-akun yang gak khusus ngomongin film gitu Ini film udah diomongin sama mereka, dibikin videonya, dikupas dan segala macem Yaitu ada sebuah horror berjudul Kiblat Yes, Kiblat judulnya yang dibintangin sama Yasmin Naper, Arbani Yazis, Jelis Adi Suara And of all people, somehow Adari Yari Cis disini Mungkin karena Adari Cis ini ya, keributannya tuh sampe nyebar ke luar orang film mungkin Buat yang belum tau, Kiblatnya jadi sumber kontroversi karena itu ya Dianggap menistakan agama katanya Dulu gue sendiri kan udah sering ya nyorotin formula film ginian gitu Tapi bukan dari perspektif menistakan agama ya, gue bukan ahli agama gitu Gue menyindirnya, bukan menyindir sih, gue menyorotinya itu karena gak kreatif aja Judulnya gitu mulu, pokoknya ada istilah Islam tuh langsung dipake Makmum, Kanzab, terus apalagi sini Kiblat, Beduk, kotak amal dan segala macem Tuh kayak udah jadi konusun gue sejak lama Tapi baru kali ini tuh dianggap serius sama banyak orang Terus dibawa ke isu penistaan agama Jadi oke, seru tapi gue gak terkejut Itu kayak gue mikir cepat atau lambat bakal didibutin soalnya Nah kalo dari sudut pandang agama yang didibutin itu ya Soal kenapa sih ibadah dijadiin mainan Kenapa ini posternya bikin orang sholat jadi kayang Kenapa filmnya tuh menggiring penonton buat takut sholat gitu dan segala macem Sampai seorang Gina Esnur itu ikut komentar loh Nulis komentar dia panjang lebar di IG Story Itu kayak menandakan bahwa ini ada keresahan yang sudah sangat besar gitu intinya Terus kemudian keributannya dari situ meluas Film yang tadinya gak banyak orang tau jadi rame diomongin Kayak free marketing Tapi gak sih, gak sih, gak sih Segala keributan ini tidak menjadikan free marketing kayaknya Karena apa ya, kalo misalkan ngasih marketing kan Orang jadi penasaran sama filmnya, orang jadi nonton Tapi ini kayaknya sebaliknya nih Soalnya gue cek trailer filmnya udah pada ilang Gue mau bikin apa reaction nih? Udah gue udah berniat bikin ini Trailer reaction sebelum ya keramaian segala macem ini Cuman karena satu dan lain hal gue pending Terus begitu gue mau bikin reactionnya udah rame kan kasusnya Trailernya udah pada ilang Gue cek cuman tinggal satu ini nih yang masih ada saat ini, detik ini, hari ini Dari akun Youtube, PH-nya, bioskop, dan lain-lain tuh udah ilang Ini tinggal ada satu nih di CGV kreasi Ini pun kayaknya bakalan segera ilang Apakah emang filmnya mau batal tayang gitu? Apa filmnya beneran apa sih? Diboykot? Gak diboykot juga sih Kalo diboykot kan gak pas Ini lebih kayak itu loh Mendapat dorongan dari sana sini Terus banyak diprotes Jadinya filmnya tuh batal tayang gitu Gue gak tau Bisa jadi produsernya yang merasa Wah ini beresiko Bisa menimbulkan masalah Bisa jadi ada yang udah apa sih Bisa jadi orang berpengaruh protes ke dia Bisa jadi dari pihak XX1 Selaku eksibitor Selaku yang layangin film Itu merasa bahwa ini beresiko Unus Gue gak pernah tau Kita gak akan pernah tau Apa yang terjadi di belakang layarnya Kecuali nanti ada yang ngespill Tapi intinya sih Ini feeling gue Beneran gak jadi tayang Atau at least Bakalan munur Mungkin berapa bulan Atau mungkin tahun depan Atau worst case-nya ya Masuk ke OTT sih Paling aman sih Bukan worst case Kalau misalkan di bioskop Gak bisa Mendatangkan cuan Ya gue sih mending jual filmnya ke OTT Kayak gak mungkin gitu Ada produser Udah bikin film Keluar duit Kayak gini segala macem Terus bener-bener batal Kayak gak mungkin Dari perspektif finansial Mungkin sih nanti Bakalan dimasukin ke OTT gitu Diem-diem Itu lo tungguin ya Diem-diem filmnya Bakalan nongol di Gak tau OTT mana Tapi bakalan ada Mungkin Mungkin Tebakan sotoi gue Ya banyak hal sebenernya Yang mau gue bahas Soal isu ini Soal isu Film-film horor Agama Gitu dan lain-lain Tapi better gue tonton Ternyata dulu lah Baru nanti gue komentar Panjang lebar Dan sebelum nonton Seperti biasa Gue mau ucapin makasih dulu Shout out dulu Ke temen-temen Membership Terutama dari Itir, Besti, dan La Familia Yang masih Setia join Sampai sekarang Thank you Thank you Thank you so much Coba ya Kita cek dulu Trailer untuk Ini Film Booming ini Yaitu Qiblat Wani Darmawan ya Actingnya Harusnya bagus Soalnya kalau ini Case-nya Menjanjikan Sebenernya Cuman Kenapa ada Recis Aduh soundnya Mas Kok Iron boleh Ketemandiin apa Gak tau Mungkin azabnya beda Kalau kamu ingin Mengenal lebih jauh Tentang apa Kamu harus masuk Ajaran apa Oh Ajaran sesat Oke Pengabdi setan Adegan kain Dari tadi kita disini Itu gak ada azan Sama sekali Terus pas aku lagi sholat Tiba-tiba arah kiblatku berubah Kalau gak ada azan Tuh Ya 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 Kalau gak pake musik berisik Sebenernya lumayan creepy Tadi scene itu Anjir Oh Karena semuanya Penyembah setan Seperti biasa Kesurupan Ayo Ada apa Well Kalau dari trailer ya Objectively speaking Ini gue berbicara secara objektif Jangan dibilang Apa Wah lu membela film horror Yang meristakan agama Atau Wah lu Tidak ikut Boykot dan segala macem Jangan dibawa ke situ Ini gue objectively speaking Kalau dari trailer Sebenernya ini horror yang keliatan Bukan bagus juga sih Kelihatan gak malu-maluin Gitu lah Gue cuman bisa bilang Ini gak malu-maluin Keliatannya Sebenernya kualitas filmnya ya Gak spesial Tapi ya gak busuk-busuk amat Tadi gue bilang adegan Orang lagi sholat Terus di shoot dari belakang Terus dia kayang Itu sebenernya bisa bagus Kalau misalkan Gak pake musik Misalkan di filmnya nanti Yang intinya gue melihat Beberapa potensi lah I mean Sotradaranya juga Bobby Prasetyo gitu Udah ber Apa ya Udah berpengalaman Dan filmnya selama ini Sekali lagi Meskipun gak spesial Tapi juga Bisa dibilang solid sih Well made lah Jadi udah pasti well made Film-film dia Andaikan gak kena kontroversi Kemungkinan besar sih Film ini bisa laris ya Ya Kalau tembus 500 ke atas sih Kayaknya bisa sih ini Secara horror tema religi Juga kan Lagi popular banget ya Dan itu juga Yang memantik kontroversi Sekarang ini Kalau gue ngeliat Jenis terornya nih Ada effort lah Effort buat mikirin Sesuatu yang beda gitu Kalau misalkan Lo bandingin sama horror religi Kebanyakan Kayak misalkan Makmum Kanzab Apalagi lah itulah Terornya kan Ya udah Sebatas lagi ada orang sholat Terus Dembitnya tuh jadi makmum Nongol di belakangnya Udah cuma sebatas itu Nah ini rada beda nih Orang sholat Badannya ditarik Biar kayang Biar ngadep kiblat Yang berlawanan gitu kan Karena tuh biar kayak Memaksa si korban ini Buat menyembah Selain Allah Ibadah ke arah setan Gitulah kasarnya It's different Ya over the top Mungkin bisa jadi agak konyol Tapi objectively Tanpa mempertimbangkan itu Baik atau gak Untuk agama Itu adalah effort yang Ya lumayan Buat mencari Sesuatu yang agak Beda gitu Gak cuman Dembitnya nongol Bawa gitu Itu kan gue udah bosan banget ya Nah sekarang Tentang elemen agamanya nih Tentang sesuatu Hal yang banyak Dilibutin orang-orang Apakah gue setuju Ini film Menistakan agama Apakah gue setuju Sama keresahannya mbak Gina Well Kalau gue sebenernya Fifty-fifty sih Soal penistaan agama Gue no comment lah Itu bukan tempat gue Untuk komen Itu tanyakan silahkan Ke ustad Ustazah Ali agama Bisa lu tanya Kalau ke gue Gue gak kok bisa komen itu Tapi kalau soal film beginian Itu bikin orang Takut sholat Dituduh membuat orang Takut sholat Ya bisa jadi Ada beberapa orang Yang takut sholat Tapi kok kayaknya Kalau poin utama Dari protes Konsernya adalah Itu gue gak setuju Itu mirip-mirip Kayak misalkan lu protes Wah game GTA Itu bikin anak kecil Jadi psikopat Suka ngebunuhin orang Gak terlalu setuju Banyak faktor-faktor lain Yang berpengaruh disitu Tapi Yang gue sangat setuju Adalah gimana horror sekarang Itu gak memperlakukan Gangguan-gangguan Pas sholat Yang dialami sama karakternya Itu sebagai cara Untuk eksplorasi Soal keimanan Nah kalau ini fakta nih Ini fakta Gue nonton horor-horor itu Dan yaudah Gak ada yang dipakai Untuk menggali lebih dalam Misal karakter apa Sholat tuh diganggu demit Karena sebenernya Dia lagi mempertanyakan Keimanan dia Dia lagi ragu Sama Tuhan Hatinya lagi gak nyaman Gitu Gak ada yang pakai hal itu Nah kan tuh hal yang gue sebutin Itu hal yang sangat dangkal Hal yang sangat sederhana gitu Gak kayak banyak film luar yang Apa sih Mengolah keimanan secara mendalam No Itu hal yang simple banget Itu pun gak ada Terus kemudian ceritanya Itu dipakai buat Explore proses si karakter Mempertanyakan Dan kemudian mencari Soal keimanan itu Itu gak ada Yaudah Horor sekarang kan gak Asal nampilin demit aja Pokoknya Mau karakternya alim Mau karakternya Gak pernah sholat Begitu dia sholat Demitnya nongol For whatever reason Gak ada alasannya Bahkan rulesnya tuh gak jelas Kenapa setan ini tuh Nongol pada saat si karakter sholat Kayak di kan zap gitu Misalkan Rulesnya kan gak jelas Jadi dia ini setan apa Gitu tuh gak jelas gitu Gue lebih menggaris bawahnya Soal gimana penampakan itu Jadi gak punya arti Jadi gak punya meaning Dan repetitif Ya bisa dibilang Agak eksploitatif lah Ya gue setuju sekali lagi Itu kan yang diomongin juga Sama Mbak Gina Ini eksploitasi banget Soal agama Soal ibadah gitu Bukan soal moralnya ya Ini lebih ke arah gimana Seorang pencipta karya nih Si Neas Memperlakukan sebuah materi Dengan Yaudah Kayak asal-asalan gitu Kelihatan lah Gak riset Misal yang nulis Islam pun Kan sebenernya gak bisa ya Cuman ngandelin Apa pemahaman dia Kayak Oh Saya orang Islam Saya tau nih Doa-doa sholat nih Pake kulhu Pake anas gitu Kebanyakan gue liat Kayak cuman Berdasarkan pemahaman itu Ini gue gak cuman ngomongin Qiblat ya Ini gue ngomongin The whole Horror religi Di Indonesia Yang lagi ngetrend sekarang Jadi ini gue bukan cuman Menyerang Qiblat disini Gak bisa pake pemahaman Sebatas itu Lo tetep harus riset Lo tetep harus Mengunjungi ekspertis Ahli agama Misalkan Lo harus tetep discuss Gue mau bikin film ini Elemen agamanya ini Gimana pak Bu Semestinya gitu Lo lihat lah Lo lihat lah Bedanya horor-horor Yang ada sekarang Yang kualitasnya Menengah kebawah gitu Lo bandingin sama Kodrat misalkan Kodrat dengan perspektifnya Soal kalimat Inalillahi Wa ina ilahi roji'un Yang bikin konklusinya Itu Menyentuh banget Itu spesial Itu hasil riset Yang kemudian bikin filmnya Gak memperlakukan Apa sih Ayat-ayat Al-Quran Ibadah dengan asal-asalan Karena dia pake hati Dia pake kepekaan Pake respect Berarti gue inget tuh Kapan ya Mungkin sekitar I don't know 7-8 tahun lalu Belum sampe 10 tahun lalu sih Di pesantren impiannya Eva Isvansyah Pas nonton nih Walaupun overall Filmnya jelek ya Itu salah satu filmnya Eva yang paling gak oke Pas gue nonton Gue kaget Pas ada karakter lagi Soalat tuh dibunuh Itu pada saat itu 8 tahunan 7 tahunan yang lalu Itu keliatan fresh Berani Sesuatu yang beda Bikin mempertanyakan Apa iya Soalat tuh bikin kita tuh Auto aman Dari segala hal gitu Atau tergantung orangnya nih Sama kayak soal ini nih Yang sering diomongin juga Ada demit nongol Terus kita baca ayat suci gitu Apakah demitnya hilang Kalau misalkan kita tuh Bacanya asal-asalan Kalau misalkan kita bukan orang Yang beriman gitu Apakah demitnya bakal takut Gak tau kan Nah itu kan sebenernya Pertanyaan soal keimanan Alas mempertanyakan Ya bukan cuman ibadahnya doang Bukan cuman ayatnya doang Yang penting Tapi manusianya Beriman atau gak 8 tahun lalu Ada yang di pesantren impian Masih bisa bikin gue Berpikir seperti itu Kayak Wah gimana ya gitu Sekarang nih Hampir tiap minggu Adegan kayak gitu Ada terus Jadi gimana Udah kehilangan Daya buduhnya Udah kehilangan Impactnya gitu Intinya sih Buat gue sebagai orang Yang bukan ahli agama ya Kesimpulannya Seperti biasa sih Horror kita perlu Lebih baik secara kualitas Itu aja sebenernya That's it Karena gini Misalkan lu Angkat soal agama Dan film lu bagus Well made Lu bener-bener reset Lu bener-bener bisa Mempertahankan Menjawabkan elemen Yang lu angkat Terus lu ngelempar trailer Yang mungkin agak kontroversial Poster yang memancing Apa sih Keributan gitu Ada pihak yang protes Lu kan bisa ngomong Lu tonton dulu Kawan-kawan filmnya Nanti begitu kalian tonton Kalian tau Nah Lu bisa ngomong gitu kan Tapi disaat lu bikin film Lu asal-asalan gitu Gak ada eksplorasi ABCD Cuman sebatas Mau eksploit aja Gak bisa lu ngomong Seperti itu Yaudah lu Tau bahwa film lu Emang cuman eksploit Emang film lu gak Mengeksploit secara dalam Jadi ya lu kalah gitu Dan ini berlaku di semua hal ya Gak cuman agama Di hal yang lain Kayak medis juga sama Lu harus ngunjungin ekspertis Psikologi juga sama Lu harus dateng ke psikolog Ke psikiater Ke dosen Dan lain-lain Psikologi nih Juga sama nih Gue sering liat nih Banyak yang gak bisa bedain Psikolog sama psikiater Itu padahal Paling simpel Psikolog Psikiater tuh beda Bapak ibu-ibu Penulis tolong di reset dulu Jangan cuman googling Datengin langsung Ke ekspertisnya Di semua hal ini Sekali lagi ya Bukan cuman agama Bukan cuman psikologi Medis pendidikan Dan lain-lain Pokoknya datengin ekspertis Dan buat teman-teman Yang kalau punya sesuatu Untuk disampaikan Soal isu ini Bisa lah Kalian tulis ini Di kolom komentar Tapi Jangan Itu ya Jangan terlalu Pake kata-kata kasar gitu Kita cobalah Gue tau Udah banyak Itu netizen-netizen Di medsos Di instagram gitu Misalkan yang memandang Soal ini dengan Amarah yang Wah dasar gitu-gitu Kita coba nih sekarang Kita memandang isu ini Dengan pola pikir yang Lebih Dalam gitu Kita menuntut Sineas kita Untuk berpikir lebih dalam Untuk eksplor lebih dalam Kita sebagai penonton juga Memandang isu ini Dengan Lebih pintar Coba lah Lo tulis perspektif Lo opini Lo soal Mestinya gimana sih Kalau mau bikin film Horror Religi di Indonesia Atau horror doang Itu mestinya gimana Silahkan tuliskan Opini kalian Oke dan seperti biasanya Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan buat temen-temen Yang pengen membantu kami Dengan kasih donasi Seikhlasnya As always Bisa lewat berbagai cara Ada Supertanks Ada Saveria Dan ada Join Membership Sesuai dengan tier pilihan Anda-anda sekalian Oke kalau gitu Gue Reshidhari Sampai ketemu di Trailer Reaction Berikutnya